Jualan peyek sampai paksa orang beli Titi Raju Bintang Murka dan Sindiradik Syahrini Jualan peyek sampai pakaian Jualan peyek bucetar yang sempat membuat Titi Raju Bintang Murka Titi Raju Bintang diketahui sempat murka lantaran adik Syahrini Aisyah Rani mempromosikan peyek bucetar secara berlebihan alias memaksa Merasa mendapat paksaan untuk memesan peyek bucetar dari Aisyah Rani Titi Raju Bintang pun tak kuasa menahan emosinya Dalam masa tersebut musikus yang diketahui memiliki nama lengkap Titi Raju Padmaja ini pun curhat di Instagram story miliknya Sore-sore bikin naik pitam gara-gara manajer petir Harley Lintar sambar geledek nanya mulu Tulis Titi Raju Bintang di Instagram storynya Unggahan di Instagram story tersebut diketahui dilayangkan olehnya kepada Aisyah Rani Lantaran memberikan tag ke akun Instagramnya Selain itu adik dari Syahrini tersebut pun membalas Instagram story tersebut Dengan mengunggak ulang ke Instagram storynya Padahal cuma urusan peyek tulis Aisyah Rani membalas Instagram story Titi Raju Bintang Tak hanya sampai disitu dirinya pun menyebut jika musisi yang pernah menjadi salah satu juri di ajang IMB Marah-marah lantaran kehabisan stop Naik pitam ya sis ya gak kebagian peyek E-link sis nanti juga kebagian tambah Aisyah Rani di Instagram story Meskipun begitu usaha peyek bucetar yang diketahui dirintis di tahun 2019 silam ini Memang menyebutkan adanya perseteruan antara Aisyah Rani dengan Titi Raju Bintang Bahkan dalam acara IMB ketika sang kakak Syahrini mendapatkan kesempatan menjadi salah satu dewan juri Pernah menyerang musisi tersebut dengan menyebutnya jelek tanpa make up Si Titi lagi mau ke kamar mandi jelek banget dia kalau enggak dandan jelek ejek Syahrini dalam ajang IMB Mendapat ajakan tersebut Titi pun mencoba membalasnya dengan candaan yang menohok Enggak bagus ngerangnya mbak balas Titi Raju Bintang sambil tertawa Alasan Bunda Korla pilih Luna Maya ketimbang Syahrini jawabannya sentil injes soal banyak negara Ternyata ada jawaban tersendiri yang dilontarkan Bunda Korla selebgram yang ramai disaroti di media sosial Ada alasan tertentu yang disebutkan Bunda Korla setelah disinggung soal Syahrini dan Luna Maya Dua artis ibu kota yang kerap kali dibanding-bandingkan Bunda Korla mendapatkan perhatian khusus di media sosial pasca terkenal dengan rasa cuek ketika sedang lakukan live Instagram Saat ini Bunda Korla justru mencuri perhatian setelah mendatangi Indonesia Kembali ke tanah air Bunda Korla digilai para fans Gara-gara tingkahnya itulah akhirnya kini Bunda Korla makin populer dan masih kerap menggoda netizen Salah satu aksi netizen menggoda Bunda contohnya adalah ketika diminta untuk menjawab dengan cepat pertanyaan di live Instagram Bunda Korla langsung mengurai jawaban cepatnya saat ditanya memilih Syahrini dan Luna Maya Seperti diketahui Syahrini atau Luna Maya juga cukup mencuri perhatian dengan isu diantara mereka Sejak Syahrini dinikahi oleh Reino Barak perbandingan antara keduanya makin santer diangkat di tengah netizen Lantas Bunda Korla yang kini sedang disoroti netizen itu memiliki jawaban unik ketika diminta memilih antara keduanya Video jawaban Bunda Korla itu memang sudah lama muncul belakangan isu soal dirinya membuat video itu kembali dibicarakan lagi Bunda Korla pernah memberikan jawaban yang cepat ketika diminta memilih Syahrini atau Luna Maya Dan peragu dalam sebuah kesempatan mengadakan live di Instagram Bunda Korla diberi pertanyaan oleh netizen Video ini awalnya diviralkan oleh sebuah akun TikTok tahun 2022 lalu Pada videonya tampak Bunda Korla yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan dan rasa penasaran dari netizen Dalam kesempatan itu saat sedang tidur-tiduran Bunda Korla membuat video jawaban dengan filter yang cukup berbeda Tampak warna-warna yang lebih kontras dan mencolok dari biasanya Pertanyaan yang diberikan oleh netizen pun cukup menarik Pasalnya ada kondisi saat Bunda Korla diminta memilih antara Syahrini dan Luna Maya Syahrini apa Luna Maya? Tanya netizen Bunda Korla pun tampak ragu dalam memberikan jawaban Ia langsung menjawab tanpa berpikir lama bahwa Bunda Korla memilih Luna Maya di atas Syahrini Ya Luna Maya lah udah pasti tau jawabannya dong kata Bunda Korla Bunda menambah kalimat yang seolah-olah diberikan untuk menyindir Syahrini Apalagi gue brojol tiga negara, Belanda, Jerman, Pakistan dan suka barang baru Tambah Bunda Korla sembari berbisik Sindiran Bunda Korla itu tampak masuk akal mengingat Syahrini sering diisukan dengan berbagai pria dari sejumlah negara Terakhir hatinya berlabuh pada Reino Barak sosok yang merupakan mantan kekasih Luna Maya Pasca menikah Syahrini kerap keliling dunia apalagi diketahui memiliki suami berpenghasilan fantastis Hidup ewahnya makin terang-terangan terlihat di media sosialnya Syahrini terpantau terakhir berada di Jepang Tempat suaminya dibesarkan Lama di Jepang pasangan penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak akhirnya pulang ke Singapura Ya penyanyi yang akrab di sampah inches itu kini tidak lagi tinggal di Indonesia Melainkan di Singapura bersama dengan Reino Barak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton